Miat mulia menjadi jembatan bagi publik guna membantu pengobatan Agus yang nyaris muntah karena disiram air keras justru membuat Pratwi Novianti berkalang kesedihan. Amanah donatur yang Pratwi Novianti jaga selaku pemilik yayasan rumah peduli kemanusiaan hanyalah untuk kebaikan Agus seorang, tidak ada maksud lain dibalik itu. Namun sangat disayangkan, pertanggungjawaban dunia dan akhirat yang ia emban malah dituding sebagai penipuan dan penggelapan. Penipuan, penggelapan, pasalnya ada, kita sudah somasi. Bukan hanya somasi yang dilayangkan, pihak Agus terut melaporkan Pratwi Novianti ke kepolisian atas tugaan pemerasan. Pasalnya, Farhat Abad selaku kuasa hukum Agus membeberkan jika Novi meminta uang donasi untuk dikirimkan ke yayasan dengan mengancam dan memfitnah seolah Agus tidak amanah melalui pesan yang dikirimkan Novi kepada istri Agus. Miris, kisru uang donasi sebesar 1,5 miliar yang kini menjadi perhatian bermula dari Agus sendiri yang datang kepada Pratwi Novianti untuk meminta bantuan dan pendampingan. Dan ia tak tinduk melaksanakan kegiatan kemanusiaan sudah Novi laksanakan. Namun apadaya, uang donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan mata malah disalahgunakan untuk kebutuhan lain yang malah melenceng dari kesepakatan awal. Terus pada saat pertemuan itu, Pas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan terkait pengobatan dan juga keadilan. Meski didesak dengan dugaan pencemaran nama baik hingga gugatan pengelolaan keuangan yayasan, Pratwi Novianti tetap menginginkan Agus untuk jalan di pengobatan terlepas dari penyalahgunaan uang donasi yang tidak tepat sasaran. Sebab tidak sedikit uang yang telah dikumpulkan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang imban. Bahkan jika diminta untuk audit sekalipun, Pratwi Novianti siap melaksanakan dan menyerahkan bukti jika diperlukan. Abdikan diri untuk kegiatan kemanusiaan bertahun-tahun lamanya, baru kali ini Pratwi Novianti terjerat gaduh soal uang donasi yang tak jelas penggunaannya. Dan selama ini pula, Novi telah merawat anak asu dari ODGJ yang beberapa terlantar sejak dari kandungan, sampai pihak ibu pun turut diperhatikan. Dengan dana pribadi, setiap bulannya Pratwi Novianti mendanai yayasan kemanusiaan yang telah ia bangun hingga di titik ini. Semua ini saya sudah merawat anak asu, saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya disini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan. Bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya, maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada. Terima kasih telah menonton!